Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan bapak semua Sudah pasti, semasa PRU 15 dulu Kita dikejutkan dengan beberapa konspirasi Beberapa spekulasi Berkaitan dengan peruntukan dana Untuk setiap parti politik yang menyertai Ataupun bertanding untuk pilihan raya umum ke-15 Dan kita pernah dikejutkan dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu Berkaitan dengan dana RM600 bilion Yang terkait dengan kepimpinan Perikatan Nasional Yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan ada juga spekulasi yang berkata bahwa Parti gabungan Perikatan Nasional Mendapat dana dari syarikat perjudian Nah, saudara-saudara setelah kita Mendengar banyak konspirasi Banyak spekulasi, banyak kabar angin Akhirnya satu pendedahan dari SPRM yang terkini Berkaitan dengan peruntukan Ataupun dana syarikat judi Yang diterima oleh Perikatan Nasional Akhirnya ini satu laporan Satu pendedahan yang buat ramai panas telinga Dimana dalam satu berita Artikel mengesahkan sebuah tajuk berita Tiada bukti PN terima Dana syarikat judi Dan ini adalah dinyatakan sendiri Oleh Seruhan Jaya Pencegahan Rasul Malaysia SPRM Jadi adakah ini bermakna tuduhan-tuduhan Yang diterima oleh kepimpinan Perikatan Nasional Terutamanya pengurusi Perikatan Nasional sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin Ataupun Mahyadin Dan juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional Sebagai Presiden PAS Yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang dikatakan Menggunakan dana judi Untuk kempen Pilihan raya Semasa PRU 15 yang dulu Berkempen menggunakan dana judi Dan ada juga menyatakan bahwa Kenapa Kepimpinan PN Boleh Berkempen Ataupun mengadakan kempen Dengan begitu mewah sekali Dan akhirnya ada yang menyebut Mereka Membuat kempen begitu mewah Disebabkan mereka mempunyai dana yang banyak Dan dana itu kononnya Dari syarikat perjudian Hari ini pula Kenyataan daripada SPRM sendiri Berkaitan dengan bukti Bahwa tiada bukti PN terima dana syarikat judi Siasatan oleh SPRM Tidak dapat membuktikan Dakwaan bahwa PN Menerima dana Daripada syarikat perjudian Untuk berkempen Dalam PRU 15 Menteri di Jabatan Pedana Menteri Undang-Undang Dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Utman Said Berkata SPRM sudah menjalankan Kajian terperinci Berkaitan maklumat berkenaan Bagaimanapun Katanya SPRM mendapati Maklumat terlalu umum Dan tiada pihak yang boleh Mengesahkan isu ini Justru tiada apa-apa File siasatan dibuka Ke atas isu ini Beliau juga berkata demikian Menjawab pertanyaan Ahmad Fadli Shaari PN Yang ingin mengetahui Status Siasatan Terhadap dakwaan Parti di dalam PN Yang mendapat sumbangan Daripada dana judi Ketika kempen PRU Sebelum ini Perdana Menteri Datuk Seri Arnold Ibrahim Dalam sidang medianya Mendedahkan Kemungkinan PN Mengperoleh Dana politik Dari syarikat berkaitan Perjudian Bagi membiayai Perbelanjaan Pilihan raya Pas juga Menyifatkan Mustahil untuk PN Menerima dana politik Dari tauke Dan syarikat judi Ketika parti itu Tegas Menutup tempat Perjudian Malah pernah Dituduh Taliban Anwar berkata Kementerian Keuangan juga Mendapati pelanggaran Dalam Pemberian kontrak Berjumlah RM 600 bilion Tanpa Tende Dalam laporan itu Anwar dipetik Sebagai Berkata Dana pilihan raya Untuk parti Melayu Dan parti Islam Datang dari Syarikat Perjudian Jadi bagi saya Ini satu Pendedahan Yang amat Mengejutkan Dari Datuk Seri Anwar Ibrahim Semasa Beliau berkata Kementerian Keuangan Mendapati pelanggaran Pemberian kontrak Berjumlah RM 600 bilion Tanpa Tende Serta Pendedahan Dari SPRM Bahwa Setakat ini Tiada bukti PN Terima dana Syarikat Judi Jadi apa komen anda Teruskan bersama di dalam Channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan semua Satu lagi isu panas Yang keco Yang menjadi keco Di parlimen Setelah Sekali lagi Cubaan Untuk menjatuhkan Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dari pembangkang Yang Cuba Menolak Ataupun Cuba menumbangkan Sekali lagi Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Namun Akhirnya Lain pula Yang terjadi Akhirnya Pembangkang pula Yang dimalukan Dalam satu Info Terkini Ataupun artikel Baru-baru ini Berkaitan dengan Cubaan Pembangkang Sekali lagi Untuk memalukan Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk menjatuhkan Kerajaan Akhirnya Cubaan tersebut Yaitu Menolak Usul Kerajaan Akhirnya Digagalkan Karena Pasti Mengejutkan Ramai Bayangkan Kalau 30 juta Rakyat Malaysia Melihat perkara ini Sudah pasti Ini satu lagi Perkara Yang boleh Memalukan Kepimpinan Pembangkang Nah Saudara-saudara Teruskan bersama Di dalam channel ini Teruskan bersama Di dalam Ulasan yang panas ini Anda juga Dipersilakan Untuk tekan butang Like Anda boleh share video ini Dan tekan butang Subscribe Sebab subscribe Itu percuma Dalam satu artikel Saudara-saudara Yang panas Undi Belah bahagian itu Menyaksikan Sejumlah 83 Ahli Parlimen Yang menyokong Usul Tersebut Dari Kerajaan Manakala 52 Ahli Parlimen Tidak Bersetuju Seorang Tidak mengundi Serta Sejumlah 86 Ahli Parlimen Tidak Hadir Nah Bayangkan Saudara-saudara 86 MP Yang tidak Hadir Tetapi Tetap Juga Kekalahan Ataupun Undi Belah bahagian itu Belah bahagian itu Tetap Berpihak Kepada Kepimpinan Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dimana Undi Belah bahagian itu Menyaksikan Sejumlah 83 Ahli Parlimen Menyokong Usul tersebut Dan 52 Ahli Parlimen Tidak Bersetuju Dalam Pada itu Usul tersebut adalah Untuk Persidangan Dewan Rakyat Tidak Ditangguhkan Sehingga Rang Undang-Undang Tenaga Boleh Baru Pindaan 2023 Dan Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Pindaan 2023 Selesai Dibahas Selesai Dibahas Serta Diputuskan Seperti Yang Termaktub Dalam Aturan Urusan Mesyuarat Nah Sebelum ini Juga Kita Mendengar Kabar Angin Konspirasilah Untuk Menjatuhkan Ataupun Mengguling Kerajaan Hari ini Untuk Menggantikan Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Hari ini Namun Lain pula Yang terjadi Di Parlimen Setelah Usul Kerajaan Itu Yang Disokong Oleh 83 MP Dan 50 52 MP Pula Tidak Bersetuju Manakala 86 MP Yang Tidak Hadir Dan Seorang MP Tidak Mengundi Ini Sudah Menunjukkan Bahawa Majority Ataupun Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Hari ini Tetap Releven Dan Masih Berdiri Teguh Sebagai Pemimpin Sebagai Kerajaan Hari ini Ini sudah Pasti Ada yang Kata Perkara Ini Mungkin Akan Memalukan Kepimpinan Pembangkang Setelah Mereka Gagal Menang Undi Belah Bahagian Itu Nah Dalam Artikel Ini Berikutan Keputusan Undian Itu Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat Datuk Ramli Muhammad Nur Memutuskan Di bawah Perkara 12 Dalam Kurungan 1 Peraturan Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat Usul Yang Dibawa Ugak Dipersetujui Terdahulu Ketua WIP Perikatan Nasional Datuk Seri Takyudin Dari PN Kota Bahru Bangkit Bagi Menolak Usul Yang Dikemukakan Ugak Dan Bertanya Adakah Kerajaan Mempunyai Rang Undang Undang Lain Yang Akan Dibawa Pada Persidangan Dewan Rakyat Kali Ini Beliau Berkata Mengikut Aturan Urusan Mesyuarat Hanya Berbaki Dua RUU Lagi Yang Dibentangkan Dan Diputuskan Kita Baru Memasuki Hari Keempat Persidangan Dewan Rakyat Dan Kita Mempunyai Tujuh Hari Lagi Adakah Kerajaan Mempunyai RUU Kejutan Yang Akan Dibawa Ke Dewan Rakyat Waktu Perbahasannya Juga Yang Begitu Singkat Manakala Syahidan Kasim Pula Turut Bangkit Mencadangkan Agar Persidangan Agar Persidangan Diteruskan Dengan Usul Persendirian Yang Dikemukakan MP-MP Sekiranya Kesemua Urusan Kerajaan Telah Selesai Situasi Pula Kembali Menjadi Keco Selepas Ahli Parlimen Pembangkang Mendakwa Terdapat Beberapa Ahli Parlimen Kerajaan Masuk Kedewan Selepas Pintu Diarah Tutup Saudara-saudara Bagi saya Ini Satu lagi Kejutan Besar Untuk PN Dan Ini Menjadi Bukti Bahwa Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Masih Lagi Kekal Kuat Kekal Teguh Dan Kekal Relevant Untuk Memimpin Kerajaan Hari ini Jadi Ini Pasti Menjadi Kejutan Besar Kepada Ramai Musuh Politik Anwar Di Luar Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe